Intro Pembicara netpi kita kali ini adalah seorang pria yang lahir di kota Bandung. Anak kedua dari tiga bersaudara ini berasal dari keluarga yang sederhana. Beliau pernah bekerja sebagai operator warnet, sales motor untuk mengumpulkan biaya pendaftaran masuk universitas. Suatu hari beliau diperkenalkan bisnis tiens oleh sahabatnya di saat menghasiswa tingkat akhir. Di awal beliau menolak bisnis tiens ini, tetapi tahun 2014 beliau memutuskan untuk bergabung dan memiliki keyakinan kuat untuk bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dari komitmen dan kegigihannya ini, Rocky Stefan telah menikmati kesuksesan dan meraih beberapa impiannya. Prestasi yang sudah diraih dari bisnis tiens yaitu jalan-jalan ke Asia dan Eropa, Family Car, Cash Reward 20.000 USD, dan beliau juga telah membelikan satu unit rumah untuk kedua orang tuanya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis tiens? Inilah sukses story dari Rocky Stefan. Bapak-Ibu semua, apa kabar? Ketika Anda sebut luar biasa, maka saya sangat merasakan betul aura positifnya. Dan saya percaya sekali Bapak-Ibu, jika aura positif itu menular, maka sukses pun berlaku ke hal yang sama. Bapak-Ibu semua, perekaan nama saya Rocky Stefan, lahir di Bandung, usia saya sekarang 28 tahun. Mengenal bisnis ini sejak usia 22 tahun. Saya lahir di Bandung, yang berdarah Batak. Bapak-Ibu semua, betul nggak kalau sukses itu terjadi karena banyak pengulangan, betul? Betul. Itulah kenapa saya ada di sini Bapak-Ibu. SD Melania, SD lagi Cipagalo, SMP dua kali, SMA sekali. Cukup, ya. Saya bilang sama ayah saya, Pak masih belum, ilmunya kurang nyerep. Mau sekolah mana? Oke, pindah. Jadi, memang saya dari SD, SMP, makan SMA, saya tergolong orang yang beda sendiri ya. Jadi saya nggak suka yang mainstream, sorry. Pengen beda. Jadi, dari saat kelas lima, orang pengen ke kelas enam, saya tinggal kelas. Beda. Jadi, sukses butuh pengulangan, betul? SMP kelas satu. Jadi, kelas satu SMP, saya tinggal kelas kembali. Di SMA, saya tidak bermaksud untuk mengecewakan orang tua. Entah kenapa. Saya suka sekali merubah hari. Jadi, Senin itu pengennya kayak minggu. Bangunnya jam sepuluh. Bangunnya jam sepuluh. Abis itu sarapan. Teman pulang sekolah, baru saya main. Makanya di kelas satu SMA, dan terjadilah. Dan terjadilah. Nah, itulah kurang lebih, Bapak Ibu. Kenapa ini saya ceritakan? Karena saya yakin, Anda yang hadir di sini, mempunyai trik-rikot pendidikan yang lebih baik, betul? Jika hari ini saya sirperlion, Anda jauh lebih pangkas bahkan di godlion minimal. Begitu, Bapak Ibu. Dan kurang lebih saya mengenal bisnis ini di saat saya mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi, karena saya SMA tinggal kelas kembali, saya tidak pernah tinggal kelas, karena kita pakai metode yang berbeda kalau di Bandung. Boleh tinggal kelas, tapi bisa tetap naik. Syaratnya apa? Pindah sekolah. Bahasa Jermannya, naik tajung atau naik, tapi ditendang ke sekolah lain. Nah, itulah kurang lebih seorang Rokyus Stefan yang hari ini sudah punya prestasi sebagai sirperlion, saya doakan 1-2 tahun ke depan, Anda punya cerita yang sama dengan cerita yang berbeda. Jadi, artinya apa, Bapak Ibu? Apapun kondisi Anda, apapun latar belakang Anda hari ini, itu bukan penjamin. Beda, Bapak Ibu. Bukan penjamin, tapi yang menjamin adalah latar depan. Bagaimana visi Anda, bagaimana arahan Anda. Nah, artinya Bapak Ibu, apa sih yang saya temukan ketika saya mau mulai bisnis ini? Apa sih yang saya lakukan ketika saya pengen banget bisa menunjukkan sesuatu? Saya kadang-kadang gak ngerti, Bapak Ibu. Makna hidup itu apa? Karena yang saya alami, Bapak Ibu, saya diperintah orang tua saya untuk tekun belajar. Tapi di saat saya sudah tidak belajar, saya merasa enak banget kalau misalnya saya punya teman yang banyak. cerita kita di rumah dengan di luar beda gak? Beda. Kita ketemu teman, hobi kita berubah. Kita pulang ke rumah, pemikiran orang tua akan sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di lingkungan pertemanan kita. Makanya saya bingung, Bapak Ibu hidup apa ya? Anda bisa jawab, hidup apa Bapak Ibu bagi Anda? Games? Bagaimana caranya menyesalikan misi? Challenge? Jadi hari ini Anda di challenge. Finishnya di mana, Bapak Ibu? Di makam ya? Entah, Bapak Ibu. Tapi yang saya ambil poinnya adalah selalu ada pilihan, betul? Memang di saat kita sudah memilih, kita gak tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas, hari ini tugas saya adalah membagikan sesuatu, Bapak Ibu, dari pilihan apa yang saya sudah ambil. Dan kebetulan saya dipanggil di sini untuk menceritakan apa hasilnya setelah saya memilih. Apa resikonya setelah saya memilih. Maka izinkan saya, Bapak Ibu, satu jam ke depan saya akan membagikan bukan cuma sekedar senangnya, Bapak Ibu, tapi izinkan saya untuk menceritakan prosesnya. Sepakat, Bapak Ibu. Splos untuk teman-teman semua. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga sederhana. ayah saya hanya seolah seles, seles papan gipsum, langit-langit yang warna putih, ayah saya itu, Bapak Ibu. Ayah saya 11 tahun bekerja di perusahaan swasta. Tapi ketika sudah waktu 11 tahun, waktu itu saya masih SMP. Jadi waktu 11 tahun ayah saya bekerja, sukses, Bapak Ibu. Sukses dipecat. Diganti dengan yang lebih muda. Dikasih pesangan, Bapak Ibu. Jadi, yang asalnya sudah cukup bahkan pas banget, di saat saya SMP, ayah saya sudah tidak punya lapang pekerjaan atau sudah tidak punya penghasilan tetap. dan artinya apa, Bapak Ibu? Disitulah keluarga kami serba kekurangan, serba tidak ada, Bapak Ibu. Saya anak kedua dari tiga bersaudara, kakak saya, ketika ayah saya dipecat, kakak saya memutuskan untuk putus sekolah dan kerjanya antar jemput anak SD. Adik saya masih mampu karena waktu itu menempuh jalur beasiswa di saat di bangku SMP. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya memutuskan untuk tinggal di rumah teman. Jadi dari SMP, Bapak Ibu, saya pulang ke rumah hanya Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat, saya tinggal di rumah teman. Teman yang sudah saya kenal lama dari sejak SMP. dan hidup saya di situ tidak cuma sekedar nginep, Bapak Ibu, tapi saya berkontribusi di rumah teman saya. Kalau pertama, mungkin kita diservis ya. Makan, betul? Ayo makan. Dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, kira-kira kalau Anda numpang di rumah teman Anda, sebulan kira-kira bagaimana? Masalah enggak? Masalah. Ini kapan pulangnya? Kok jadi numpang hidup ya? Nah, kurang lebih, Bapak Ibu, saya lakukan itu dari SMP. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Ya, saya berkontribusi. Saya cuci piring, saya cuci mobil, saya sapu-sapu, Bapak Ibu, di saat teman saya sekolah. Nah, itu kurang lebih yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya numpang hidup, dan saya juga enggak tahu hidup itu untuk apa. Yang jelas, kalau ada pilihan, saya pilih. Kalau ada penawaran, ya saya coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Nah, kurang lebih, Bapak Ibu, hidup saya biasa aja, bahkan tergolong minus, Bapak Ibu. Dan itu kurang lebih, saya sudah terima ketika saya SMP. Di saat anak-anak, teman-teman saya yang lain, Bapak Ibu, dibeliin motor sama orang tuanya. Ada yang mungkin main game konsul terbaru, ada yang mungkin sehari dapat bekul yang paling besar. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, enggak muluk-muluk. Yang penting, saya bisa tidur, saya bisa nebeng, saya bisa punya teman. Banyak orang yang bilang, kalau di sekolahnya gagal, yaudah, masa depan suram. Kalau nilai kamu jelek, gimana nanti? Guru sering bilang sama itu, Roki, kamu enggak akan bisa sukses kalau kamu enggak belajar. Kalau nilai kamu jelek, kamu enggak punya masa depan, kamu enggak akan diterima kerja. Terjadi, Bapak Ibu, benar. Emang susah banget kerja, Bapak Ibu. Makanya waktu itu, saya putusin, saya ngelamar kemana-mana, akhirnya, setelah saya waktu itu SMA tinggal kelas, kelas satu, saya enggak kelas dua SMA, saya enggak kelas tiga SMA, saya kerja, Bapak Ibu. Kerjaan pertama saya, waktu itu saya memilih untuk, menjaga toko alat tulis. Di sini ada toko alat tulis? Biasanya plus fotokopi, betul enggak? Ya, tugas saya fotokopi saja. Kebetulan, waktu itu saya kerja di dekat universitas, di daerah Bandung, dan tugas saya adalah fotokopi. Teman saya, mahasiswa. Di dalam hati, pengen banget saya jadi mahasiswa. Andai saya anak orang kaya, saya jadi mahasiswa. Jadi waktu itu ya, mau gimana lagi? Hidup saya memang di sini. Entah kenapa, Bapak Ibu, saya bukan percaya, saya bukan enggak percaya bisa kaya, tapi menurut saya, enggak semua orang bisa kaya, betul? Pasti ada yang susah. Nah, saya cuma kepikiran, saya kayaknya bagian orang yang tipe susah. Udah sampai situ. Jadi kerja saya ya kayak gitu, Bapak Ibu, fotokopi. Dan waktu itu saya lihat, Bapak Ibu, karena memang lama-lama, kerja saya bisa ditambah, part time. Akhirnya, Bapak Ibu, jam 8 pagi, sampai jam 5 sore, saya sebagai penjaga, fotokopi. Jam 6 sore, sampai jam 6 pagi, saya lanjut, jaga warnet. Jadi kurang lebih, Bapak Ibu, 24 jam, saya cari duit. 24 jam, saya cari duit. Untuk apa, Bapak Ibu? Minimal, saya pulang ke rumah, saya bisa bawa sesuatu, saya bisa beli beras, saya beli mie instan, untuk keluarga saya, Bapak Ibu. Minimal, Ibu saya bisa masak sesuatu, untuk kakak saya, adik saya, ayah saya. Entah kenapa, waktu itu, ayah saya yang biasa berpakaian rapi, sebagai sales marketing, sudah mulai meninggalkan, pekerjaannya, ya ayah saya juga waktu itu, memutuskan untuk menjadi, pulih bangunan, Bapak Ibu. Jadi, sudah standar, diperketat, sampai seadanya, bahkan di bawah sekali, Bapak Ibu. Dan saya menerima, karena saya percaya, yang kaya memang sudah ada, dan saya bagian, level-level di bawah seperti itu. Itu kurang lebih, Bapak Ibu. Dan, Anda tahu gak, sebelum orang mencapai sesuatu, mereka punya bahan bakarnya, betul? ada harapan yang keluar. Saya gak punya, Bapak Ibu, saya gak punya harapan, yang jelas, jalanin aja. Kalau memang kerja, saya kerja, dan itu kurang lebih, saya lakukan, 24 jam saya kerja, dan akhirnya, saya bisa mengumpulkan uang, karena saya kerjanya, sebagai operator warnet, kalau malam, Bapak Ibu, saya suka browsing. Browsingnya saya, Bapak Ibu, saya cari universitas di Bandung. Waktu itu, yang terbaik, ada ITB, yang kedua, ada universitas pajajaran. Gak kepikiran. Saya cari, dari yang terbaik, diganti kata kuncinya, jadi, universitas termurah. Keluar, Bapak Ibu. Waktu itu, saya lihat, pas. Oke, tinggal kerja, ngumpulin gaji, dua bulan, kayaknya cukup nih. Dan waktu itu, ketika saya perjalanan ke rumah, saya lihat tiang listrik, Bapak Ibu. Di atas, ada tulisan, sedot, sensor, Anda tahu kan di tiang listrik? Sedot, sensor, hubungi, bla 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 bla. Betul? Di bawah ada tulisan, Bapak Ibu. Bagi Anda yang ingin kerja, pastikan Anda memiliki ijazah, yang setara dengan SMA. Anda tahu apa itu? Paket? Paket C setara dengan? Wah, ini jalan saya untuk bisa jadi mahasiswa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya menempuh, ujian paket C. Cerita panjang jadi pendek, akhirnya seorang Rocky Stefan, punya ijazah paket C, Bapak Ibu. Itu modal saya ya. Next Pak. Nah, Bapak Ibu saya punya tujuan, saya tidak mengerti apa itu dream, tapi yang jelas Bapak Ibu kalau saya melewat tempat ini, entah kenapa, bukan sedih ya, tapi kayak kepanggil aja gitu. Saya kayak pengen di sini gitu. Akhirnya waktu itu, saya cari Bapak Ibu informasi tentang universitas pejajaran, apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk itu. Dengan bermodalkan ijazah paket C, Bapak Ibu, saya lihat pendaftarannya tidak terlalu begitu mahal. Yang mahal itu setelah keterima, benar tidak? Formulirnya dulu, setelah nanti benar-benar diterima, baru uangnya berapa, betul? Nah, kurang lebih Bapak Ibu, waktu itu, akhirnya saya daftar, dengan tiga teman saya. Kalau teman saya, Bapak Ibu, kelas satu aman, kelas dua aman, kelas tiga aman. Ijazahnya SMA. Jadi kita berempat, hanya satu, yang mendaftar dengan bawa ijazah paket, paket C. Bapak Ibu, tapi enggak tahu kenapa, Bapak Ibu, setelah soalnya di depan meja, saya kayak kelaparan, Bapak Ibu. Hmm, E, B, C, harus dibuletin, betul ya? Ditakten, Bapak Ibu. Keterima, keterima. Ini apa ya? Kancing deh, kancing dulu. Ya pakai kancing. Saya lupa lagi terlahir belajar kapan. Yang paling serius waktu ingat, kelas dua SD. Sisanya enggak. Tapi enggak tahu kenapa. Keterima. Hanya itu aja di pikiran, pasti keterima. Benar, Bapak Ibu. Belum ya? Tempo satu minggu, saya cek Bapak Ibu, saya benar-benar semangat, waktu itu saya benar-benar, aduh pengen cepat-cepat jaga operator warnet, pengen browsing, terus melihat siapa yang sudah diterima. Nah, waktu itu pengumumannya, waktu itu dua minggu, entah tiga minggu, saya terus browsing, saya terus browsing, A, B, C, ini kok enggak keluar-keluar, Bapak Ibu. Tapi Anda tahu enggak? Dari niat yang kuat, dari tujuan yang jelas, Bapak Ibu, dari doa yang kuat, tahun 2010, anak yang sudah tiga kali tinggal kelas, anak yang daftar dengan paket C, akhirnya tertulis. Selamat, Rokyo Stefan, Anda lulus sebagai mahasiswa Universitas Pajajaran, Bapak Ibu. Itu kurang lebih. Saya tanya sama teman, Bro, gimana? Mantap kita kuliah banget ya. Jangan ledek. Gue ditolak. Entah kenapa, waktu kami berempat tes, saya lihat Bapak Ibu, kok dia lesu gitu. Kenapa sih lesu? Ah, susah diunpat, enggak keterima. Mereka kayak gitu, Bapak Ibu. Makanya saya bilang, saya dapat pembelajaran, kalau mau sukses, minimal, Anda semangat dulu, betul? Akhirnya beda hasilnya, Bapak Ibu. Akhirnya beda hasilnya. Walaupun saya enggak ngerti apa-apa. Saya enggak ajarin Anda untuk enggak belajar ya, Bapak Ibu. Jangan ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi, artinya, tahun 2010, berhasil, Bapak Ibu. Yes, mahasiswa. Waktu itu, Bapak Ibu, saya buka tabel, ada form, biaya pembayaran. Ini yang menakutkan. Agak lama saya, karena harus di-download berupa PDF, habis itu di-print, dibawa pulang ke rumah, ditunjukkan pada orang tua. Sedangkan waktu itu, saya tahu, orang tua saya bukan cuman, enggak punya uang. Bahkan enggak percaya, saya keterima unpan. Tapi yaudahlah, yang penting, saya tahu dulu harganya berapa. saya print, Bapak Ibu, saya bawa pulang. Yang pertama, saya buka pintu, Bapak Ibu, Pak, Ma, Roky keterima. Terima di mana? Kampus yang termurah itu, ya pastilah, itu kan tinggal uangnya aja. Enggak, diunpat. kalau ibu saya mulai senyum. Kalau ayah saya, udah tahu ujungnya, uang kan maksudnya. Itu mulai, ayah saya mulai, matiin TV, ini udah malam, enggak tidur. Ayah saya mulai gitu, Bapak Ibu. Itu udah mulai tahu, Bapak Ibu. Karena memang, kami enggak punya uang sama sekali, Bapak Ibu. Kalau urusan biaya sehari-hari, ya kadang-kadang, hutang ke warung A, pindah ke warung B, pindah ke warung C. sisanya kita kumpulkan, kita pinjam sana-sini, kadang saudara nolongin, kadang kita, kalau soal beras, Bapak Ibu, saya udah gak kenal beras yang mahal. Waktu ayah saya, udah drop banget, Bapak Ibu, saya tiap hari, mohon maaf Bapak Ibu, beras miskin. Kami tinggal di komplek, bro. Kami tinggal di komplek. Hasil ayah saya kerja 11 tahun, kita tinggal di rumah RSSSSSS. sederhana. Nah kurang lebih Bapak Ibu, disitu akhirnya saya bilang, biayanya 13 juta. Disitu gak ada solusinya, sabar ya. Sabar. Udah cuman kayak gitu, Bapak Ibu. Akhirnya saya mikir, Bapak Ibu ini gimana caranya, ini gimana caranya, saya kembali kerja, saya tanya teman-teman saya, ada gak yang mau pinjamin uang? Kalau saya keterima, saya janji deh, bro. Saya gantiin. Gak ada yang kasih, Bapak Ibu. Dan waktu itu, saya kepikiran, Bapak Ibu. Saya dekat sekali dengan orang tua teman saya. Saya hidup di sana, saya nebeng hidup di sana, akhirnya saya bulan berani ngomong. Saya panggil mama juga, sudah dianggap anak. Mah, boleh gak? Roky keterima di UNPAD. Roky rencana mau kuliah sambil kerja. Kira-kira, ada gak uang untuk daftar? Nanti Roky ganti. Entah kenapa, Bapak Ibu, dari 13 juta, saya dipinjamkan 3 juta, jadi minusnya masih 10 juta, Bapak Ibu. Tapi, berhari-hari saya telepon sana-sini, Bapak Ibu, gak ada lagi yang pinjemin. Sedangkan waktu itu, hanya waktunya 4 hari lagi untuk pelunasan. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, saya tahu, ayah saya memang ada di posisi titik terendah, kami ada di titik terendah, tapi, ayah saya punya jerih kerja keras selama 11 tahun. Dengan, memiliki rumah. Jadi, rumah sederhana itu, Bapak Ibu, hasil dari kerja ayah saya 11 tahun. Cuman sayangnya, Bapak Ibu, waktu ayah saya di PHK, ternyata, rumah itu belum lunas. Karena waktu pelunasannya, itu temponya harusnya 2 tahun angsuran. Setelah saya cek-cek, Bapak Ibu, ternyata rumah saya sudah dalam pengawasan bank, Bapak Ibu. Ide terfikir kan? Pak, mah, gimana kalau misalnya, rumah ini kita jual, kita ngontrak, nanti Rocky keterima di unpat, Rocky kerja, keterima di bank, nanti Rocky jadi tulang punggung. Stop! Kalau rumah ini sampai gak ada, kita bisa tinggal di bawah jembatan. Ibu saya menolak mentah-mentah, ayah saya gak bisa ngomong apa-apa, sehari saya coba gak mau, hari berikutnya saya coba gak mau, di hari terakhir Bapak Ibu, entah kenapa, saya maksa betul Bapak Ibu. Saya maksa orang tua saya untuk, ayo Pak, ayo Pak, sekali ini aja, kasih kesempatan, Rocky ngebuktiin. Kalau memang Rocky dulu sering ngecewain, tolong, beri kesempatan satu kali lagi, untuk Rocky boleh bergaul dengan mahasiswa unpat. Rocky cari sesuatu untuk bisa merubah derajat keluarga ini. Entah kenapa Bapak Ibu, obrolan jadi panjang, ayah saya mulai bahas kemana-mana, ibu saya mulai bahas kemana-mana, tapi gak tahu kenapa Bapak Ibu. Hasil dari obrolan itu Bapak Ibu, tiba-tiba, ayah saya melontarkan, kalau itu mau kamu, yaudah, malam ini kita pasang, rumah ini dijual. akhirnya apa Bapak Ibu, rumah itu, statusnya walaupun masih belum lunas, kami jual, dan sisa-sisanya, dengan setelah bayar utang dan lain-lain Bapak Ibu, dalam tempo waktu kurang lebih seminggu, rumah itu laku Bapak Ibu, dan akhirnya, saya bisa bawa uang untuk mendaftar keempat. tahun 2010, saya berhasil menjadi mahasiswa diploma 3, jurusan administrasi bisnis Bapak Ibu. Inilah salah satu achievement buat saya, inilah salah satu momen, di mana saya akhirnya, mulai punya lingkungan baru, saya mulai punya teman baru, dan entah kenapa Bapak Ibu, setiap saya bekerja, setiap saya melakukan sesuatu, saya gak ngomongin, saya gak berdoa untuk menjadi orang kaya Bapak Ibu. Satu hal yang sering saya ulangi, saya hanya minta jalan terang, itu saja Bapak Ibu, saya hanya minta jalan terang, saya hanya minta jalan terang, karena menurut saya Bapak Ibu, kami sedang ada di kehidupan yang menurut saya, gak ada sesuatu yang cerah Bapak Ibu, kita keluar, gak ada sesuatu yang berubah Bapak Ibu, jadi akhirnya Bapak Ibu, dengan rumah dijual, ayah Ibu saya, bisa kembali lebih produktif, bisa mulai melunasi hutang-hutang Bapak Ibu, dan akhirnya, status rumah sudah dijual, dan kami tinggal di sebelah rumah yang sudah dijual, dengan status mengontrak Bapak Ibu. Itulah kurang lebih, hal yang memang terjadi, di saat saya belum mengenal bisnis ini. Dan inilah awal perjalanan saya, memiliki teman baru, dan di kampus ini Bapak Ibu, di status mahasiswa ini, saya mulai mengenal bisnis Tiansi Bapak Ibu. Jadi kurang lebih, inilah teman-teman saya Bapak Ibu, waktu saya di kampus, sahabat sevisi, Anda tahu visi kan? Satu ngomong A, semua ikut A ya, satu ngomong B, semua ikut B, ikut-ikutan. Bro, besok masuk gak? Enggak, yaudah kita enggak. Bro, tugas sudah belum? Belum, yaudah, tenang, kita juga enggak. sevisi banget Bapak Ibu, senang banget saya main sama mereka. Sampai di satu saat, saya mikir Bapak Ibu, kok mereka enak banget ya? Dan yang saya tahu Bapak Ibu, mereka dari latar belakang, yang orang tuanya mampu. Cuman dia selalu bilang, tenang bro, rokok, kita bareng bro. Kos yang, ayo bareng lah kos. wah pokoknya nyaman banget Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang zona nyaman, muncul kembali. Setelah tadi dramatisir meminta untuk kuliah, saya kembali mulai Bapak Ibu. Hawa-hawanya, ini emang ngecewakan lagi nih. Hawa-hawanya Bapak Ibu. Next Pak. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu. Saya jadi lupa Bapak Ibu. Perasaan administrasi bisnis. Kok saya tiap hari ada di pegunungan, ada di hutan. Ini mulai beda nih Bapak Ibu ya. Makanya waktu itu saya lihat teman-teman saya memang, ya gini Bapak Ibu, agak beda sama yang lain. Tapi waktu itu saya belajar Bapak Ibu. Persahabatan luar biasa, betul gak? Luar biasa. Di sini saya lihat Bapak Ibu, teman saya ngingetin yang kaos merah di atas. Bro! Salah kita main hari ini. Gue baru lihat nih ada status BBM. Ternyata hari ini, kita lagi ujian semester, bro! Bapak Ibu, kami sedang ada di puncak gunung. Kalau posisinya masih satu jam Bapak Ibu, saya lebih baik ngebut pakai motor, habis itu ujian. Ini udah di puncak gunung Bapak Ibu. Teman saya yang tidur bilang, ayo, ayo, tiduran dulu, tiduran. Akhirnya kita merenung Bapak Ibu, oh enak banget kena angin gitu ya. Sampai, ya lupa Bapak Ibu. Makanya waktu itu, zona nyaman itu cukup menghipnotis Bapak Ibu. Dan saya gak ngerti, yang jelas nikmatin aja. Enjoy life, bro. Mumpung masih muda, bener gak gitu kan? Motivasi up, bukan motivasi ya, mengobati. Sama, endingnya sakit. Cuma dibius dulu, mumpung masih muda. Kan bahasanya gitu, bener gak? Nikmatin aja mumpung masa muda, tenang kok orang tua masih mampu. Kamu menghina orang tua kamu. Gak usah berjuang, orang tua kan sudah berjuang. Kita tinggal nikmati. Ya, next Pak. Nah, Bapak Ibu. Jadi inilah kehidupan saya, Bapak Ibu. Kalau dibilang, siapa yang paling kurang ajar, sebenarnya saya, Bapak Ibu. Mereka mending, orang tuanya sanggup dan mampu. Kalau saya, apa yang sudah dikorban apa, Bapak Ibu? Rumah. Makanya waktu itu, Bapak Ibu, satu yang saya butuhin. Sadar. Jadi bukan cuma orang keserupan aja, yang perlu sadar. Orang yang lagi di zona nyaman, perlu sadar gak? Baru kita mikirin, mau apa. Plus dulu untuk Bapak Ibu semua, luar biasa. Next Pak. Anda tahu ini? Maaf Bapak Ibu, saya memang anak orang miskin. Tapi anak Bandung yang bisa ke Bali, itu hanya anak orang kaya, betul gak? Sorry Bapak Ibu, walaupun saya miskin, saya gak malu-maluin, tetap keren dong. Bapak Ibu, postingan ini di like, dengan total ratusan like. Bukan di Instagram, dulu jamannya pet, Anda masih ingat? Untuk yang milenial ya? Mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang belum paham. Mohon maaf. Nah Bapak Ibu, sampai Bali, jadi kalau Anda lihat tadi perahu, kalau Anda lihat pegunungan, itu masih sekitaran Bandung. Like-nya belum banyak. dua lah. Kalau fotonya di-edit dikit, lima. Nah kurang lebih Bapak Ibu, inilah salah satu, the best moment. ngetah kenapa saya merasa paling keren di Unpad. Anda sudah pernah ke sana? Anda gak pakai budget, saya harus beli tiket pesawat. Saya harus menginap, betul? ya saya telepon, ya bisa di transfer 10 juta, oke. Itu bahasa, ngebego-begoinnya. Bapak Ibu, mau saya kasih cara gak? Liburan gratis. Gratis, tanpa modal Anda berangkat. Anda suka Singapura, mau Singapura? Mau saya ajarin caranya? Gak apa-apa ya? Oke. Saya jadi gak enak Bapak Ibu. Oke, silahkan di next Pak. Silahkan gadaikan BBKB motor Anda ya. Ya, saya tahu, mungkin dari minggu lalu, bulan lalu, Pak Roki luar biasa, Silver Lion. Pas lihat kelakuan, oh gini ya Pak Roki. Bapak Ibu semua, di satu momen, teman saya di kosan, gak bisa tidur. Saya temenin lagi apa bro, ini lagi YouTube. Lihat tuh, Bali indah banget. Banyak banget yang indah. Apanya bro? Pantai? Bukan. Bule. Eh, gue bilang ya. Gue bilang ngapain. Nah, waktu itu saya bilang, pengen ke Bali. Iya, cuman, ya gue rencana mau nabung deh, ya paling 6 bulan, 1 tahun, gue berangkat lah. Nah, waktu itu entah kenapa, Bapak Ibu, malam itu saya nonton bareng sama di, iya bener, Bali itu keren banget. Makanya Bapak Ibu, Anda bersyukur, Anda tinggal di tempat, yang menjadi dream, orang seluruh Indonesia. Close dulu untuk Anda semua. Bapak Ibu, cerita panjang jadi pendek. Bro, pinjem baju ya, gue nginap di kosan lu, siap bro. Waktu saya buka lemari, Bapak Ibu, saya lihat, ada buku sakti. Saya kira, Bapak Ibu, dia beli motor, kredit. Rata-rata kan seperti itu, betul? Bro, fix, lusa, paling telat, kita ada di Bali. Enak aja bro, dari mana caranya? Saya buka jendela, motornya diparkir depan kosan, Miosol waktu itu tahun 2009, baru dua bulan pakai. Jok masih dibukus plastik sama dia, sayang banget dia sama motornya. Langsung di situ Bapak Ibu, kalau Anda sekarang baru bisa prospek, saya sudah bisa prospek. Bedanya, Bro, ini buku, kurang cerdas, ayo kita sekolahkan. Masuk, Bapak Ibu, hipnotisnya masuk di situ. Saya sudah senang, kalau dia ke Bali, saya ke Bali waktu itu. Bro, bentar-bentar, ini angsurannya yang paling lama bro, biar nanti dapatnya sekian. Oke, cari ciciran yang paling lama, oke. Berapa lama nih? Lima tahun, lima tahun, oke-oke. Nah, akhirnya waktu itu BPKB, Miosol, Yamaha Miosol, tahun 2019, cairlah, 7 juta solusi mengatasi masalah dengan masalah. Nah, Bapak Ibu semua, disinilah saya mulai mendapatkan masalah demi masalah, saya belum mengenal apa itu tiangsi Bapak Ibu. Jadi, waktu saya dapat masalah itu, kurang lebih lima hari Bapak Ibu, saya di sini. Saya ke waterblow, saya nginep di kute, saya gak tahu Bali waktu itu. Pokoknya, saya nanya-nanya, turun dari bandara, saya naik apa, gitu, maksudnya, saya gak ngerti. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, penerbangan pertama saya Bapak Ibu, dari BPKB tersebut. Intinya, Bapak Ibu, saya memang suka traveling. Saya suka banget traveling. Dan dari situ, Bapak Ibu, ternyata, setelah disurvey, setelah dicek, kita habisin duitnya di sini, Bapak Ibu. Kita foto, dengan, orang Australia, orang Amerika, orang-orang lainnya, temen saya nyolek. Bro, bro, ada sesuatu yang aneh nih, bro. Ada yang janggal. Bentar, bentar. Kita duduk dulu, nah waktu itu, saya ingat Bapak Ibu, saya duduk di pantai kute waktu itu, silahkan, pesen es kelapa. Ngomong-ngomong, gue kan gak di BPKB. Yang bayar siapa, bro? Wah, dibahas Bapak Ibu lagi liburan. Di situ, jiwa miskin saya terpanggil, Bapak Ibu. Tenang, bro. Sabar dulu. Kita nikmatin dulu. Gak enak buat ini jadi, ayolah. Wah, ternyata Bapak Ibu, akhirnya waktu itu fix, Bapak Ibu sepakat, angsuran dibagi dua. Enak aja, bro. Lo juga menikmati. Udah bagi dua. Nah, dari situ Bapak Ibu, saya punya tanggung jawab, harus bayar angsuran dibagi dua. Selama berapa bulan, Bapak Ibu? Di total-total, tiga tahun harus lunas. Singkat cerita, Bapak Ibu. Kita perjalanan ke Bandung, saya ngomong, bro, kita udah keren sih ke Bali. Tapi langkah baiknya, jangan ada yang tahu, kita gak di BPKB, bro. Nah, karena memang, wah, kalau soal pencitraan, Bapak Ibu di kampus saya, luar biasa, Bapak Ibu, saya kaget. Saya kira, teman saya pakai mobil, punya dia. Ternyata, Bapak Ibu, ceweknya yang punya mobil. Dia pacarnya punya mobil, di kampus yang berbeda, dia pinjem mobilnya, dibawa ke kampus dia, Bapak Ibu. Jadi udah terlalu banyak, Bapak Ibu, di kampus saya, pecintraannya. Nah, itulah Bapak Ibu, yang membuat, kadang-kadang, pendapatan tidak sesuai dengan gaya hidup. Nah, kurang lebih, Bapak Ibu, karena memang pergaulan saya, kurang lebih seperti itu, saya gak ngerti harus seperti apa, tapi yang jelas, sepakat gak, Bapak Ibu, lingkungan itu, mempengaruhi masa depan kita. Saya bergaul, waktu saya SMA, dengan yang memang, anak-anak hobinya motor. Jadi, saya kalau lihat motor, bagus. Nah, kalau misalnya, waktu teman-teman kampus saya, hobinya traveling, entah kenapa saya jadi, iya traveling seru memang. Di awal sih, biasa saja, tapi setelah lingkungan itu, kuat, Bapak Ibu, entah kenapa, lingkungan ini, membawa saya ke hal, yang sesuai dengan, interestnya, dari lingkungan tersebut. Jadi, kurang lebih, Bapak Ibu, lingkungan, mempengaruhi masa depan. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu, entah ini, disengaja apa tidak, Anda sedang berada, di lingkungan positif. Boleh dibantu Pak, slide-nya? Ya, Bapak Ibu, jadi sedikit kesimpulan, siapapun Anda, Anda bergaul dengan siapapun, itu kurang lebih mempengaruhi, dan hal inilah yang, terus Bapak Ibu, hal inilah, terus yang memang, terus mempengaruhi saya. Saya waktu, saya, tidak suka sekolah, saya sering bolos sekolah, karena memang, saya bergaul dengan orang, yang suka bolos. Ketika saya, memiliki pendidikan yang, tidak baik, karena memang, saya bergaul dengan lingkungan tersebut. Akhirnya, waktu itu, saya sempat merasa, apa yang salah dengan diri saya? Oh, ternyata pertama lingkungan. Karena lingkungan ini, menghasilkan, pemikiran baru. Nah, pemikiran ini, lama-lama, Bapak Ibu, jadi mindset, jadi alam bawah sadar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ngerti betul, kenapa vision seminar penting. Karena kurang lebih, Bapak Ibu, Anda akan terus, diperdekat dengan orang-orang sukses, sehingga mindset Anda apa? Sukses, 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 Bapak Ibu. Bagi saya, dua orang ini dulu, tipe sejenis, Bapak Ibu. Entah kenapa, Bapak Ibu, saya lihat kok, mereka berdua di kosan, bareng gitu ya, Bapak Ibu. Bukan maksud saya mau nuduh, Bapak Ibu. Tapi saya lihat, kemarin yang pakai boxer kuning ini sebelahnya, besoknya kok dia? Boxernya sama apa gimana? Oh, saling pinjam. Nah, Bapak Ibu, saya mau ceritakan, orang, siapa orang yang, pakai, jaket warna abu ini? Di awal tadi saya cerita, dari SMP, saya hanya pulang ke rumah, hari Sabtu dan, Minggu. Sisanya nebeng hidup di, orang lain. Nah inilah orang, yang rumahnya saya ganggu. Jadi kartu keluarga, isinya cuma tiga, nambah jadi satu, Rocky Stefan. Dari SMP, sampai, kuliah Bapak Ibu. Saya masih sering, nginep di rumah dia. Mohon aplos, untuk sponsor aktif saya, Bapak Diaram dan Item, Bapak Ibu. Saya sudah lama kenal dengan beliau. Nah, disinilah Bapak Ibu. saya mulai mengenal, jualan. Saya mulai mengenal, box kalsium. Kalau hari ini, mungkin Anda lihat kalsium, warnanya, putih ya. Kalau dulu hijau. Ini saya bilang, apa ini? Balsam zaman now? Dari jauh gitu. Karena saya lihat, oh, masuk amplop, hektar-hektar, ke JNE, ke kantor pos, pencet handphone lagi, terus kayak gitu Bapak Ibu. Saya gak ngerti, maksud saya apa ya. Cuman waktu itu, saya tahu Bapak Ibu, mereka ini, anak-anak kategori, tidak sekeren kami, yang suka ke Bali. Mereka habis, mereka di kosan. Mohon maaf, kami traveling gitu ke Bali ya. Mohon maaf, memang korbannya miyoso. Memang korbannya miyoso. Nah, waktu itu Bapak Ibu, saya sering, bro, dimana? Ayo pulang bareng. Nah, aplen saya ini, Bapak Ibu ngomong terus, ayo bareng, ayo bareng, ayo bareng. Setelah saya jemput, saya kira mau minta, jemput dan pulang bareng, dia ngomong, ke dalam bro, di kosan. Wah, saya bilang, bahaya. Pergaulan dia ini bahaya. Karena memang lekat sekali, Bapak Ibu. Anda bisa lihat kan, jadi waktu saya masuk kosan, aduh gimana ini gitu ya. Saya udah. Tapi ternyata di dalam berbeda, Bapak Ibu. Kenapa yang berbeda? Saya makin aneh lagi, Bapak Ibu, sama lingkungan mereka. Karena waktu saya masuk ke dalam kosan, saya bilang kok, ada empat orang, Bapak Ibu, diprint, dengan lembar yang sangat besar, padam foto sama motor. Saya lihat, teman saya yang saya kenal, kok ada fotonya dengan motor? Saya bilang, kok skupi semua gitu. Oh, kalau motor skupi, saya bilang. Tapi kok ditempel di kosan gitu. Mereka dengan motor-motor, saya bilang, saya percaya itu bukan motor dia. Tapi entah kenapa, Bapak Ibu, dia foto dengan skupi, habis itu diprint di kosan itu. Ini ada yang aneh. Saya lihat lagi produknya, wah, balsam zaman now, oke. Tapi entah kenapa, Bapak Ibu, di situ, saya nggak dipresentasi sama sekali, tapi saya lihat waktu itu, Bapak Ibu, mereka lagi ngitung. 100, 200, 200, 400, 500, 100, 200, 300, 400, bro, bonus. 100, oh, 2 juta ya. Lagi-bagi bonus. Nah, di situ Bapak Ibu saya mikir, bentar-bentar, kalau gitu caranya, lebih baik saya kayak gini, dalam hati ya, tapi yaudahlah, nunggu diajak. Saya tunggu Bapak Ibu sampai malam, nggak ada yang ngajak saya Bapak Ibu. Mereka hanya bagi-bagi duit, udah. Beres bagi-bagi duit, saya kira, teman saya bilang, ayo balik. Nggak Bapak Ibu. Dia langsung mengeluarkan CD. Entah CD apa, dia putar waktu itu, Bapak Ibu, langsung saya lihat, ini apa nih? Suara orang cerita ngomong, Mbak Ibu, Mbak Ibu. Saya takut, ini sektor sesat apa gimana? Bingung saya Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu dibilang, masa depan, di tangan Anda, harus positif. Pokoknya saya nggak terlalu jelas, Bapak Ibu, tapi intinya, oh, merubah masa depan, oke, oke. Kok mereka dengerin ini nih ya? Tapi kok, urusannya sama obat-obatan, saya bilang nggak ngerti. Dan waktu itu, Bapak Ibu, saya kira, berakhir di situ, ternyata, teman saya bilang, bro, daripada kita pulang, udah kemalaman, mending tidur di sini. Makin takut saya, Bapak Ibu. Karena yang satu, Bapak Ibu, yang kaos merah ini, Bapak Ibu, pandangannya nggak enak, Bapak Ibu. Wah, saya bilang, ini ada awak bahaya ini. Saya jadi mangsa. Bapak Ibu semua, saya bener-bener, nggak merasa ada sesuatu yang baik, di dalam mereka berdua. Tapi saya tahu, mereka berjualan. Kurang lebih waktu itu, lima, enam orang, Bapak Ibu, yang sering datang ke kos-kosan itu. Dan saya lihat, Bapak Ibu, Tienes, perusahaan Helbao, internasional. Kalau mau sukses, ikuti Tienes. Saya udah ketebak, ya, MLM. Saya bilang, bro, lu lihat, di sebelah, yang ngekos, ya, keren nggak? Dia pakai baju kantor gitu. Keren. Nggak pengen gitu. Kan kita udah kuliah. Tenang, bro. Tenang. Nggak usah berdebat. Gue juga nggak ngejak lu bisnis. Jadi jangan komen dong. Wah, saya bilang, iya juga sih. Ngapain saya komentar? Saya nggak diajakin. Bapak Ibu, jujur saya nggak dipresentasi. Nggak ada yang mau presentasi saya, Bapak Ibu. Hanya berteman aja, bercanda biasa, kesana kemari. Cuma di satu saat, dia bilang, eh, ngapain lu dikosen? Waktu itu, hari Minggu, jam 12 siap. Ngapain lu dikosen sendiri? Ikut. Kemana? Ke undangan kita makan. Saya bilang, wah, asik nih makan. Oke. Gimana kostum? Pakai batik aja celana bahan, fantoval. Oke, siap. Gue bilang, cas. Dia ninggalin, Bapak Ibu. Wah, ninggalin. Yaudah, minta alamat. Ternyata dia ngasih alamat, dan alamat itu adalah alamat OP pertama saya di Braga City Walk, Bandung, Bapak Ibu ya. Kurang lebih. Disitu Bapak Ibu, saya, wah, bercanda nih orang. Tapi yaudah saya masuk, Bapak Ibu, dan waktu masuk, ya minimal saya gak dikosan sendiri, dan saya melihat sebuah pertemuan, dia ngejelasin pertemuan blablabla, dua kunci penting, saya bilang, ini bengkel atau kesehatan ya? Bingung. Ada kunci-kunci? Ada kunci-kunci? Bingung. Bengkel atau kesehatan, tapi yaudah lah, saya nonton, ikut tepuk tangan, berdiri, waktu itu saya pakai celana jin, bolong, kaos, habis itu saya cuman berharap, ayam goreng, es krim, jadi saya agak sedikit penyesal. Saya udah ngebayang hidangan itu loh. Free refill, es krim, buah, segar kan? Gak ada Bapak Ibu. Saya hanya diceritahu, saya dulu sakit ini saya sembuh. Saya bilang kok, jadi ke ilmu apotek nih saya bilang. Gak ngerti ya Bapak Ibu, mungkin aura tinggal kelasnya masih kerasa kali ya. Nah, waktu itu saya lihat Bapak Ibu, ada seorang mantan buru pabrik, dia berdiri, dan waktu itu saya lihat, ini orang disetting apa enggak ya? Negatif sekali ya saya. Saya jadi malu ceritain saya sekarang di sini ya. Nah, Bapak Ibu waktu itu, mantan buru pabrik itu cerita. Pernahkah nama saya? Alhamdulillah, saya terima motor. gratis dari bisnis ini. Gratis. Habis motor, lama-lama ada orang yang lebih keren, jasnya lebih mengkilau. Saya lupa lagi namanya siapa, saya terima mobil gratis cash, senilai 150 juta. Jika saya bisa, Anda juga pasti bisa. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini tuh, main-main apa, ngajak saya mau dapat mobil juga Bapak Ibu. Makin bingung saya. Karena gak ada presentasi sampai saat itu, Bapak Ibu. Nah, cuman yang saya tahu Bapak Ibu, ternyata bisnis ini kalau dijalankan, minimal Anda dapat sesuatu yang lebih dari penghasilan Anda per bulan. Anda dapat reward Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu. Saya mulai tertarik dengan orang-orang yang menerima reward. saya mulai lihat Bapak Ibu sharing dari beberapa orang yang baru pulang dari luar negeri. Waktu itu saya melihat orang yang sharing itu adalah orang yang saya curigai. Yang pandangannya gitu loh. Ternyata, mohon aplaus Bapak Ibu untuk upline luar biasa saya, God Lion, Bapak Julian Sina, Bapak Ibu. Dia maju ke depan, dia cerita keindahan Singapura, di situ Bapak Ibu. Saya mulai terpanggil. Tapi saya jadi memohon gitu, ayo dong ajak saya gitu. Saya kan gengsi. Minimal Anda ajak gitu ya. Teman saya masih cuek aja Bapak Ibu. Dia diemin saya Bapak Ibu. Jadi kalau ibarat Bapak Ibu, untuk yang jomblo Anda di PHP-in, sama saya juga Bapak Ibu ya. Sama di PHP-in. Saya gak dijelasin apapun, pokoknya saya ikut tepuk tangan dan saya cerita, saya melihat cerita-cerita beliau, di situ saya mulai mendapat sesuatu, kayaknya saya bisa kalau diajak. Next Pak. Pertemuan yang lebih besar, pertemuan yang memberikan visi, pertemuan yang memberikan gambaran lebih jelas adalah vision seminar. Di situlah saatnya saya mulai mengerti arti hidup. Bukan cuma hidup adalah pilihan. Bukan. Di situ saya mulai mengerti, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah proses. Hidup adalah bagaimana caranya? Kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Kita bisa menjadi orang terdepan untuk orang-orang yang kita kasihi. Waktu itu Bapak Ibu, silahkan. Waktu itu saya dengar pembicaranya Bapak Ibu, membahas tentang orang tua. Dan kurang lebih waktu itu ceritanya sama Bapak Ibu. Beliau menjalankan bisnis ini memang tidak punya rumah. Dan waktu itu entah kenapa, mungkin kalau kita sebut bilang sekarang adalah magic moment. Dimana saya langsung connect, saya langsung dapatkan sesuatu untuk siap bertarung. Dan waktu itu disinilah tempat saya memutuskan untuk aktif, bukan cuma sekedar join, tapi saya presentasi, saya melakukan tugas-tugas dari mentor saya Bapak Ibu. Dan di tahun 2014, saya bergabung di bisnis ini Bapak Ibu, di bisnis Tia Internasional Bapak Ibu, bisnis kebanggaan saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, simple. Saya tidak terlalu berpotensi. Kalau bicara latar belakang Bapak Ibu, saya bukan orang yang tepat Bapak Ibu. Karena waktu itu saya lihat, saya banyak sekali teman-teman crossline saya, yang memang waktu menjalankan bisnis ini, ada yang latar belakangnya S2, ada yang latar belakangnya macam-macam, yang saya rasa lebih baik. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, ada orang yang memang hanya sekedar tahu sekilas, tanpa mau mencoba. Nah hal inilah Bapak Ibu, yang memang saya terus tekuni, karena saya percaya, saya akan sukses. Akhirnya disinilah Bapak Ibu, kegalaan terbesar adalah, ketika tidak mau mencoba. Aplaus dulu untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu, banyak sesuatu yang mungkin kurang baik, untuk kita coba. Tapi ketika kita datang ke pertemuan, ketika kita lihat buktinya, ketika kita lihat sesuatu yang menjamin, baik itu dari legalitas, maka disitu tidak ada lagi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Hanya satu saja, coba. Anda coba jalankan, Anda coba pelajari, Anda coba datang ke pertemuan, Anda coba bangun bisnis, Bapak Ibu. Anda coba produknya, maka disitulah keluar. Maka disitulah Anda mulai mengerti, seberapa besar bisnis ini bagi Anda, bagi orang-orang yang nanti ada di jaringan Anda. Jadi Bapak Ibu semua, siap untuk mencoba? Siap untuk take action? Close dulu untuk Bapak Ibu semua, luar biasa. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, setelah semangat ke pertemuan, yes, sukses. Akan sukses, benar gak? Wih, ke pertemuan itu, benar-benar kita udah lupa lah, terhadap gimana proses itu, pahitnya seperti apa, betul? Semangat. Lompat sana, lompat sini, kita senyum, kita ekspresikan semangat kita, betul? Nah, ini foto pertama saya, belum saya selesai ngomong, gak mau. Orang itu bilang gitu, Bapak Ibu, ini foto presentasi pertama kali saya. Jadi gini, bro, stop, gak mau. Bingung, Bapak Ibu. Saya pelajari apa yang salah, gitu ya. Gak, gak, bro. Udah, gak bahas. Stop, gak mau. Wah, saya bilang, ada apa ini? Ternyata memang waktu itu, banyak sesuatu yang gak saya tahu. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, di awal, Anda akan menemukan rintangan, bahkan banyak orang-orang yang nanti tidak men-support Anda. Contohnya, waktu saya bergaul dengan teman-teman kampus saya, memang sebagian besar teman-teman kampus saya itu bilang, jangan, bro. Jangan ikutan bisnis kayak gitu. Apaan? Gengsi kali ikutan kayak gitu. Ngapain orang dikumpulin? Terus mau diapain? Wah, pokoknya ngejek lah intinya, Bapak Ibu ya. Dan waktu itu yang saya tahu, yang saya belajar dari pertemuan, yang pertama adalah mental. Untuk terus mau mencoba, terus mau mencoba. Jadi waktu itu, saya gak terlalu mempermasalahkan, orang mau bahas apa tentang bisnis ini, orang mau bilang apa tentang bisnis ini. Tapi saya ingat betul, pembicara-pembicara yang selalu berdiri di depan adalah, yaudah, maju terus. Maju terus. Apapun rintangannya, maju terus. Jadi waktu itu saya maju, Bapak Ibu. Kalau memang dia gak mau, gak usah saya tunggu, saya cari lagi yang mau. Next, Pak. Nah, kurang lebih, Bapak Ibu, pertama kali saya bangun, mulai menemukan grup, mulai membangun grup, ternyata gak sengaja, Bapak Ibu. Waktu itu, di saat hujan, di pinggir jalan, saya mulai menepi, Bapak Ibu, saya parkir motor saya, saya masuk ke dalam, dan waktu itu, kalau gak salah, itu warung-warung coffee, cafe-cafe sederhana, Bapak Ibu. Saya ngopi di dalam, dan waktu itu, saya lihat, ada beberapa waitersnya, Bapak Ibu. Gak maksud saya mau presentasi, tapi waktu itu, ternyata waiters ini kerjaannya lagi santai, dan ikut duduk bareng, Bapak Ibu. Di satu meja. Bayangkan Anda, belum pernah punya downline, di depan ada orang. Duduk lagi sengaja. Biasanya yang lain menghindar, ini duduk. Senyum duluan. Jadi kayak, apa dia yang mau prospek saya duluan? Saya bingung. Bingung ya, Bapak Ibu ya. Akhirnya, Bapak Ibu, kayaknya di sini, saya mulai tes, uji nyali. Saya jelaskan, bisnis ini, satu menit, dia melihat, dua menit, dua menit dia melihat, wah, saya ceritakan semua. Pokoknya tangan saya itu udah kayak, wah, semua tians itu udah saya jelasin. Bisnis dunia, bonus ratusan. Seadanya, Bapak Ibu. Entah kenapa, Bapak Ibu, waktu itu, orang itu langsung membutuhkan, yes, oke, saya ikut dengan Akang. Ayo, saya sama-sama bergabung. Akhirnya, saya punya tim pertama nih, Bapak Ibu. Waktu bintang empat, saya berhasil, punya tim pertama, ini salah satu, waiters di salah satu kafe. Ini Bapak Ibu. Jadi kurang lebih, Bapak Ibu, memang gak asik. Apalagi Anda mau membangun. Yang namanya bangun, Bapak Ibu, pagi-pagi Anda masih ngantuk, enak gak? Sama, Bapak Ibu, bangun bisnis ini juga, Anda perlu semangat lebih tinggi, Anda perlu lebih giat lagi. Jadi artinya apa? Untuk bangun, Bapak Ibu, minimal Anda semangat dulu. Minimal Anda bisa singkirkan, pikiran-pikiran yang mempengaruhi semangat Anda. Yang negatif-negatif itu loh. Dan waktu itu, saya terus coba aja, Bapak Ibu, gak ada salahnya. Pak, terus, gak takut gitu gagal? Saya mau tanya dengan Bapak Ibu semua. Gagal itu pasti gak? Maka sukses pun pasti, betul gak? Itu kurang lebih Bapak Ibu. Kalau memang gagal itu pasti, tenang, Anda akan mendapatkan hal yang pasti juga. Karena Tuhan maha adil. Jadi kalau Anda bilang, Pak, saya takut gagal, tenang, setelah Anda pasti gagal, Anda pasti sukses. Itu maksudnya Bapak Ibu. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, percaya sama saya, ini bukan saya. Tolong, Bapak Ibu. Anda boleh tuduh saya menggadai PPKB teman, tapi ini bukan saya. Ini lebih better saya ya, Bapak Ibu. Tapi entah kenapa, Bapak Ibu, selama saya jadi prospecting kemana-mana, saya home meeting, bangun grup ini kemana-mana, saya ketemu orang seperti ini, Bapak Ibu. Dia bilang sama saya, Kang Roki, saya mau sukses. Saya deketin, Bapak Ibu, kok bau air, Bon. lem itu loh, Bapak Ibu. Saya bilang, sempat, Bapak Ibu, gak bisa kayaknya. Anda terlalu ancur buat saya, gitu ya. Enggak, becana ya, Bapak Ibu ya. Becana ya, Bapak Ibu. Tapi percaya, Bapak Ibu. Kalau mungkin di sini, Anda sudah bisa belajar, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dari segala latar belakang, semua ada di sini. Tapi saya mau ceritakan hal yang lebih unik. Tidur di depan rolling door toko. Pulang ke rumah, berbulan-bulan. Dan waktu ketemu saya, Kang mau sukses. Saya coba, Bapak Ibu, saya coba benerin pelan-pelan, saya coba mulai bawa ke lingkungan Tianshi, Bapak Ibu. Saya coba mulai masukin sistem, Bapak Ibu. Anda tahu one vision? Sekolah terbaik untuk membentuk karakter orang. Kalau Anda bisnis di Tianshi, pertama, Anda sangat beruntung. Yang kedua, paling beruntung adalah, Anda punya metode untuk membangun karakter orang. Sehingga semua berhak berubah. Bicara tentang perubahan, Bapak Ibu. Perubahan ini saya, ini bukan cuma buat saya, Bapak Ibu. Tapi orang ini. Setelah belajar bisnis ini, dan ikuti sekolah one vision, Bapak Ibu, kita lihat perubahannya, Pak. Luar biasa, Bapak Ibu. Applause dulu. Seorang bintang delapan, Bapak Rian. Dan inilah yang didapatkan, Bapak Ibu. Tato-nya masih ada. Tapi saya yakin, kalau dia OP gak ketemu, tato-nya. Tapi minimal, Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Luar biasanya bisnis ini, bukan hanya Anda yang bisa sukses sendirian. Dan siapapun, jika memang orang itu mau berubah, maka Anda akan menjadi perpanjang tangan untuk banyak orang, Bapak Ibu. Itulah orang lebih, Bapak Ibu. Luar biasanya bisnis ini. Paroki itu kebetulan, Pak. Gak percaya, Pak. Nanti, Pak. Kalau ada waktu, saya liburan ke sini, Pak. Saya bawa sama Anda semua. Tapi kalau Anda masuk live, Anda pasti ketemu orang ini. Karena kemarin orang ini, saya bawa, Bapak Ibu, dan luar biasa, dari cara bicara sudah berubah, Bapak Ibu, sudah tidak ada sangkut paut dengan, yang negatif, Bapak Ibu, sudah tidak ada sangkut paut dengan, minuman, dengan hal-hal lain, Bapak Ibu. Karena, bukan cuma bisnis ini mengajar kita, untuk memiliki passive income, tapi secara kepribadian, Bapak Ibu, kita dibuat dengan lebih baik. Anda bisa pelajari karakter leader. Makin tinggi peringkatnya, makin tinggi pencapaian, makin baik sikapnya. Betul? Plus dulu untuk pengundangan Anda semua, luar biasa. Next, Pak. Bapak Ibu, saya terpaksa koleksi hal ini, Bapak Ibu. Karena banyak yang orang, tidak bisa pilih-pilih. Tidak, Bapak Ibu. Anda bisa lihat. Anda bingung, kan? Mana orang, mana motor. Bapak Ibu, orang ini, pernah membawa motor seperti ini, dari Bandung sampai kota ini? Percaya atau tidak? Saya pernah tanya sama orang ini, berapa lama, bro? Tidak dihitung, tapi kayaknya lebih deh dua bulan. Terus tidur di mana? Di pomensin. Terus, kalau makan gimana? Oh, banyak. Jadi gini, Kang. Komunitas seperti ini, ada di beberapa kota. Layaknya seperti bisnis ini. Jaringan. Oh, saya bilang, oke, oke. Nyambungnya kita ada kesamaan. Iya. Oh, pantes minat ya bisnis jaringan. Iya, betul, Pak. Karena komunitas saya juga menjaringan, katanya. Akhirnya, Bapak Ibu, orang ini sekarang bergabung bisnis ini. Dia jalan sama-sama dengan saya. Dia berasal dari kota Garut, Bapak Ibu. Yang mana orangnya? Orangnya yang kaos putih, Bapak Ibu. Namanya Bapak Frista Rangga GG. Dia adalah anak Vespa yang ekstrim. Kalau Anda pernah ketemu, motor sejati sini akan dia tempelkan dengan aqua bekas, plastik, apapun. Pokoknya saya lihat tong sampah berjalan. Bapak Ibu, sebelum Anda ketawa, next, Pak. New Bintang 8. kurang luar biasa apa lagi, Bapak Ibu, sekolah bisnis ini? Semua berhak berubah, semua berhak sukses. Dari mana? Dari tangan kita. Jadi tenang, Bapak Ibu. Akan ada saatnya Anda jadi bukti. Hari ini, Anda dibuktikan oleh pengundang Anda untuk mau jalan. lama-lama Anda akan jadi bukti untuk tim Anda sendiri. Percaya itu, Bapak Ibu. Next, Pak. Bapak Ibu, ini hal yang paling mahal. Ini salah satu alasan terkuat saya, Bapak Ibu. Kenapa saya mau kemana-mana, Bapak Ibu. Kalau saya ngomongin, Bapak Ibu, saya bisa dalam seminggu ada di lima kota berbeda, Bapak Ibu, untuk satu hal, Bapak Ibu. Saya pengen ganti rumah yang sudah saya jual. Saya pengen kembalikan pengorbanan orang tua saya demi saya, Bapak Ibu. Dan tepat di tahun 2016, Bapak Ibu, saya mendengar informasi. Akan ada dibagikan cash family car senilai 180 juta. Saya bukan pengen pakai mobil, Bapak Ibu. Saya sudah malu dengan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Sudah terlalu lama, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar menyakiti hati orang tua saya, Bapak Ibu. Tapi orang tua saya, saya yakin, Bapak Ibu, malu. Kenapa, Bapak Ibu? Tidak pernah becus. Yang namanya anak kedua Rokyo Stepan tidak pernah becus. Dan itulah alasan saya, Bapak Ibu. Pertama kali saya datang ke VS, saya sudah memutuskan. Kalau dulu saya jadi pecundang, kalau dulu saya tinggal kelas, saya di bisnis ini harus naik kelas terus, naik kelas terus, dapat prestasi, Bapak Ibu. Saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Next, Pak. Bapak Ibu semua, kami sekarang tinggal di ruang pertama, berlima, mungkin kamarnya belum terlalu luas, dan akhirnya saya memutuskan, Bapak Ibu, untuk mencari rumah kedua. Entah rumah pertama, entah itu mungkin saya investasikan, entah itu dijual, tapi Bapak Ibu, saya sudah ngambil unit kedua, Bapak Ibu, letaknya di daerah buah batu, di pintu keluar tol, salah satu resort terbaik di Bandung saat ini, Podomoro Park, Bapak Ibu. Dan, percaya sama saya, Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, tapi, ada fasenya, ada fasenya, Anda sudah mulai, mulai mengerti, Bapak Ibu, kenapa aset-aset-aset ini dibahas, kenapa aset ini terus dibahas, jadi artinya apa, Bapak Ibu? Inilah salah satu pencapaian saya, inilah salah satu hasil, seratus persen, tidak ada satu rupiah pun yang dihasilkan di luar TNC, seratus persen, Bapak Ibu, percaya atau enggak? Next, Pak. Nilai rumahnya 2,4 miliar, luas tanahnya 126 meter persegi, Bapak Ibu, di Podomoro Park, dan rumah ini sedang menuju pembangunan, kemungkinan 2021, kami sudah bisa ditempat rumah kedua, yang sekarang sedang proses pembangunan, aplaus dulu untuk bisnis Tiansi, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi percaya aja, Bapak Ibu, percaya aja dulu, Anda jalanin, Bapak Ibu, percaya. Orang-orang yang terus bicara sesuatu yang baik, untuk Anda dengarkan, secara tidak langsung memanggil Anda, untuk memiliki hasil yang sama, bahkan jauh lebih baik. Bahkan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Dan itu kurang lebih saya dengarkan, saya bajar kepertemuan, saya konsultasi, saya terima prosesnya, Bapak Ibu, saya hadapi kesulitannya, dan tidak terasa, Bapak Ibu, hari ini, hari tahun kelima saya jalan di bisnis ini, dan kurang lebih, Bapak Ibu, sudah banyak sekali, baik dari materi, baik dari keluarga, baik dari persahabatan, banyak sekali, yang Tiansi berikan untuk saya pribadi, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih, Bapak Ibu, Anda akan menemukan, sesuatu yang mungkin, Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi percaya, Bapak Ibu, dua, tiga tahun ke depan, hal ini, akan menjadi milik Anda semua. Amin. Next, Pak. Bapak Ibu, banyak yang bilang, terlalu licik, bisnis seperti ini, karena skemanya piramid, yang atas untung, yang dibawa, disiksa, dibuat kerja. Enggak, Bapak Ibu. Terbalik, Bapak Ibu, hari ini, Bapak Ibu, kalau Anda tahu, perjuangan upline saya, Bapak Ibu, untuk follow up saya, Bapak Ibu, untuk mendatangkan saya ke pertemuan, untuk memastikan saya dengar netpi, untuk memastikan saya bisa presentasi, Bapak Ibu. Ini mahal buat saya, Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin bersama saya, di saat tahun 2014, 2013, Anda tidak akan mendapatkan respect apapun, Bapak Ibu, dengan melihat saya. Saya cuma mau bilang pada Anda semua, bisnis ini tidak menguntungkan siapapun, bisnis ini menguntungkan bagi siapapun yang punya impian, dan mau jalan sama-sama dengan pengundangnya, mau berjanji untuk impiannya, Bapak Ibu. Tidak ada, Bapak Ibu. Inilah foto kemenangan, Bapak Ibu. Saya melihat, di tahun 2018, saya lihat upline saya menang. Di tahun 2018, saya lihat downline saya menang, Bapak Ibu. Apa yang salah dengan bisnis ini? Tidak ada yang salah dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi percaya sama saya, kalau hari ini, upline Anda masih belum ada apa-apanya, upline Anda masih punya motor, upline Anda masih belum menunjukkan prestasinya, suatu saat, Anda akan ucapkan terima kasih. Anda ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semua, saya tidak pernah bisa, Bapak Ibu, balas jasanya. Kalau saya ngomongin materi, beliau sudah dapatkan. Kalau saya ucapkan terima kasih, beliau sudah banyak sekali merubah banyak orang, Bapak Ibu. Saya bingung, Bapak Ibu. Dan inilah salah satu orang, yang sangat berpengaruh, baik dari kehidupan pribadi, dan keluarga saya, Bapak Ibu. Dan itu semua, ada di pengundang Anda, ada di upline Anda hari ini, yang tetap setia, berdiri di sebelah kanan-kiri Anda. Percaya itu, Bapak Ibu. Next, Pak. Bapak Ibu semua. Kalau Anda pikir bisnis ini instant, singkat, tidak, Bapak Ibu. Saya pernah kepanasan, saya pernah kedinginan, saya pernah mendorong motor, mungkin entah kemana, Bapak Ibu, motor saya tidak jalan lagi. Kalau Anda bilang, Pak, kenapa Anda mau terus berjuang? Ini, Pak. Inilah super tenaga saya. Kalau Anda cari tahu kehebatan saya di mana, tidak ada, Pak. Saya hanya punya alasan yang kuat. Saya hanya mau berjuang untuk prioritas pertama saya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi, Bapak Ibu, waktu. Karena saya yakin, Bapak Ibu, semakin jalan waktu, Bapak Ibu, semakin pendek waktu saya untuk membahagiakan orang tua saya. Jadi hari ini saya mau bilang, Bapak Ibu, bagi Anda, bagi Anda yang mempunyai posisi yang kurang enak hari ini, Bapak Ibu, bangun, bangun, Bapak Ibu, menangkan, Bapak Ibu, berjuang, Bapak Ibu. Suatu saat, Bapak Ibu, Anda akan dapat bayaran, senyuman, dan kebanggaan dari orang tua Anda. Bapak Ibu, Bapak Ibu semua, inilah prioritas utama saya dalam hidup ini. Inilah alasan kenapa saya bergabung, kenapa saya aktif, kenapa saya menjalankan, kenapa saya serius, Bapak Ibu, dengan kehidupan banyak orang. Karena saya tahu, Bapak Ibu, bukan hanya saya, Bapak Ibu, yang ingin orang tuanya bahagia, tapi banyak orang, yang ingin membahagiakan orang tuanya. Banyak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hidup adalah sebuah misi, di mana misi kita, bukan hanya untuk membahagiakan diri sendiri, tapi minimal, Bapak Ibu, orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda temui tiap hari, orang-orang yang membesarkan Anda, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, bahwa manusia, diciptakan untuk pemenang, terserah, Anda mau percaya atau tidak, hari ini saya berada di sini, untuk mengajak Anda, menang dengan upline Anda, Anda foto dengan kanan-kiri Anda, ada plan Anda. Bapak Ibu semua, 2019 akan berlalu. Bapak Ibu semua, saya percaya, setiap tahun akan lahir pemenang baru. Jika hari ini, jika hari ini, kita sama-sama sepakat, kita satukan energi kita, maka kemungkinan, di DNPASAR, akan lahir, leader-leader baru. Bagi Anda yang duduk di belakang, bagi Anda yang baru bergabung, Bapak Ibu, satu hal Bapak Ibu, Anda maju terus Bapak Ibu, maju dengan upline Anda, percaya terhadap upline Anda, karena suatu saat, yang terburuk, bahkan bisa jadi yang terbaik, yang terburuk, akan jadi pemenang. Percaya Bapak Ibu, kalau leader-leader di depan, punya kehidupan jauh lebih baik, maka Anda, 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 juga belayak di depan. Bapak Ibu semua, hari ini, hari ini, kita jadikan sebabun, dimana ruangan ini, menjadi titik perbuahan, untuk kita semua. Bapak Ibu semua, dikunjung acara ini, orang yang terbaik, orang yang akan terus jalan dengan Anda, adalah pengundang Anda. Satu hal yang akan saya titik, Anda akan siap. Apakah Anda siap perjuangan dengan upline Anda? Apakah Anda siap menjadi godline selanjutnya? Apakah Anda siap memperjualiki kualitas yang terbaik?